Isi chat dijadikan bukti persidangan, Ambu Anne pilih blokir Deddy Mulyadi Hai, sahabat top isu lovers kembali lagi dengan channel ini, channel yang membahas beberapa isu-isu top yang viral sekarang Jangan lupa dukung selalu channel ini ya, dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga, untuk meninggalkan komentar Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika mengungkapkan, bahwa dia akhirnya harus memblokir nomor Kang Deddy Mulyadi Ambu Anne berinisiatif memblokir nomor suami yang sedang ia gugat cerai di pengadilan agama Purwakarta itu Lantaran isi percakapan mereka akan dipakai oleh kubu Kang Deddy Mulyadi sebagai bukti saat persidangan Bupati Purwakarta itu mengaku bahwa meskipun ia sedang menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi Namun ketika mereka catingan, dia selalu menggunakan bahasa yang sopan Bukti catingan itulah yang kemudian dipakai oleh para saksi dari Kang Deddy Mulyadi Untuk membantah pernyataan Ambu Anne yang mengatakan bahwa rumah tangga mereka tidak baik-baik saja Tadi dari tergugat, saksi-saksi dari Deddy Mulyadi, mengemukakan bukti catingan Chat itu memang saya itu tidak pernah dan bukan tipikal saya untuk kemudian berkomunikasi secara kasar Saya selalu sampai sekarang pun kalau bertemu memanggil dia ayah Menghargai karena dia itu adalah ayah daripada anak-anak saya Tapi bukan berarti tidak ada masalah Jelas Ambu Anne usai sidang gugatan cerai lanjutan pada Rabu lalu Dikutip dari kanal Youtube Wa Ucheng Channel Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023 Anne Ratna Mustika mengatakan setelah pihaknya mengetahui bahwa isi percakapan mereka mau dijadikan bukti Maka dia berinisiatif untuk memblokir nomor Kang Deddy Mulyadi Nah tanggal 18 Juli saya memblokir nomornya beliau Karena beberapa informasi mengatakan catingan saya dijadikan bukti Dia mengelak bahwa terjadi permasalahan di rumah tangga Jadi saya yang berinisiatif memblokir nomornya tergugat Deddy Mulyadi, di HP saya, tegasnya Untuk diketahui sidang gugatan cerai Anne Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi Sudah sampai pada tahap pengambilan keterangan saksi-saksi Baik saksi dari Ambu Anne maupun dari Kang Deddy Mulyadi Sidang akan dilanjutkan kembali dalam minggu ini Dengan agenda pengambilan kesimpulan oleh Hakim Pengadilan Agama Purwakarta